Assalamualaikum, halo apakah reba kembali lagi dengan saya Hajra di channel saya Hajrake Kali ini berbeda dari video-video sebelumnya yang tentang tutorial kue ulang tahun Nah di video kali ini saya mau belajar membuat bakso sapi Kemarin saya nyari-nyari resep dan tutorial membuat bakso Akhirnya nemu 2 resep yang ingin saya coba Semoga aja berhasil ya teman-teman soalnya saya baru pertama kali buat bakso sapi Jadi kalau ada yang salah dari tutorialnya mohon dikoreksi ya teman-teman Nah bagi teman-teman yang baru mau belajar juga membuat bakso Yuk kita sama-sama belajar Tapi kalau nggak berhasil jangan diikutin juga ya Sebelum saya buat teman-teman jangan lupa untuk klik like kalau teman-teman suka dengan video ini Subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe Dan komentar di kolom komentar bawah Kalau cara saya membuat bakso ini ada yang salah Oke deh mari kita coba resep yang pertama Oke saya perkenalkan bahan-bahan untuk membuat bakso sapinya dulu Yang pertama disini ada 500 gram daging sapi ya guys Jangan daging ayam soalnya kalau daging ayam nanti jadinya bakso ayam bukan bakso sapi Dan 150 gram es batu yang sudah saya hancurkan 6 siung bawang merah yang sudah saya goreng Disini hangus ya guys soalnya kelupaan tadi pas digoreng 3 siung bawang putih mentah Dan 3 siung juga bawang putih yang sudah saya goreng 1 sendok makan gula merah Kalau teman-teman tidak punya gula merah Teman-teman bisa ganti dengan gula pasir Dan 1 sendok teh garam halus 1 bungkus marica bubuk seperti ini yang isi 5 gram ya teman-teman Kemudian saya siapkan juga bumbu kaldu yang rasa ayam Saya pakai roiko 2 bungkus ya teman-teman 1 butir telur ayam 50 gram tepung kanji atau tepung tapioca Oke langsung aja kita buat Yang pertama kita masukkan dagingnya ke dalam blender Disini saya pakai chopper dari mitochiba Chopper mitochiba ini sangat bagus kalau teman-teman mau buat bakso ya guys Dan chopper ini juga itu bisa untuk ngehalusin bumbu-bumbu dapur Lalu kita masukkan sebagian es batunya ya guys Saya masukkan yang agak besar-besarnya dulu Lalu saya masukkan 3 siung bawang putihnya yang mentah aja dulu Kita masukkan semuanya Lalu kita blender hingga hancur Nah kita blender sampai hancur seperti ini ya teman-teman Kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya yaitu garam halus Kemudian masukkan juga gula merahnya Lalu masukkan bawang-bawang yang sudah kita goreng Masukkan juga merahnya Masukkan juga merahnya bubuknya Dan kaldu bubuknya Lalu masukkan lagi sebagian es batunya ya teman-teman Lalu kita blender hingga tercampur rata dan dagingnya benar-benar halus Nah hasilnya seperti ini Sudah tercampur rata gitu ya teman-teman Oke kita masukkan telurnya Dan tepung tapioca Lalu masukkan semua sisa es batunya Lanjut kita blender hingga benar-benar halus dan tercampur rata Nah kalau sudah seperti ini artinya dagingnya sudah halus dan udah bagus untuk dibuat Oke saya mau pindahin adonan baksonya ke mangkok Oke langsung aja kita buat Disini airnya itu sudah hangat ya teman-teman Tadi sudah saya panasin Kemudian ini sendoknya kita cemplungin dulu ke air yang hangat Kemudian kita ambil dagingnya Kita pegang seperti ini Sebelumnya tangan saya ini sudah dicuci ya teman-teman Jadi udah bersih Cara buatnya seperti ini ya teman-teman Nah lakukan berulang kali agar baksonya itu terlihat mulus Kemudian kita ambil pakai sendok seperti ini Nah lalu kita masukkan ke dalam panci Kenapa sendoknya ini dicemplungin dulu ke air hangatnya Supaya sendoknya ini itu gak lengket di adonan baksonya Nah kita buat baksonya seperti ini berulang kali Hingga adonan baksonya habis Nah kalau sudah selesai kita tunggu baksonya mengapung Lalu tunggu hingga airnya juga mendidih Nah kalau sudah seperti ini artinya udah masak ya teman-teman Tinggal kita matikan kompor Lalu kita tiriskan Oke langsung aja kita icip Nah kita tes Kita mau belah ya teman-teman Nah empuk banget saat dibelah pakai tangan ya teman-teman Nah kelihatan sangat kenyal kan Nah resep yang pertama udah jadi Kita lanjut dengan resep yang kedua Nah disini bahan-bahannya saya sudah siapkan 500 gram daging sapi yang sudah saya cuci bersih Dan 150 gram es batu yang sudah saya hancurkan seperti ini Dan disini ada bawang-bawangan Yang pertama disini ada 4 siung bawang putih yang sudah saya goreng ya teman-teman Dan 6 siung bawang merah yang sudah saya goreng juga 2 siung bawang putih yang tidak digoreng Dan 1 sendok makan garam halus Dan disini ada 3 sendok makan tepung tapioca 1 sendok makan maizena 2 bungkus kaldu bubuk rasa sapi Disini saya pakai roiko 1 bungkus marica bubuk yang isi 5 gram 1 per 2 sendok teh baking powder Oke langsung aja kita buat Nah yang pertama kita masukkan dulu dagingnya ke dalam blender Terus masukkan bawang putih mentahnya Dan sebagian es batunya Langsung aja kita blender hingga dagingnya halus Dan disini kita pakai speed yang kedua ya teman-teman Kita pakai yang kedua Nah kita blender hingga halus seperti ini Lalu kita masukkan bawang-bawangannya Kita masukkan semuanya dengan garamnya juga Merica bubuknya Kaldu bubuk Dan baking powder Lalu masukkan sebagian es batunya ya teman-teman Lalu kita blender hingga tercampur rata dan halus Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Kita masukkan tepung tapioca dan tepung maizena Dan semua sisa es batunya Dan semua sisa es batunya Lanjut kita blender hingga tercampur rata Dan benar-benar halus Nah kalau sudah jadi hasilnya kayak gini ya teman-teman Oke saya pindahkan ke mangkok Oke deh langsung aja kita buat Disini saya sudah siapkan panci Lalu kita masukkan 2 liter air Lalu kita masak dengan api kecil Nah langsung aja kita buat baksonya hingga selesai Nah kalau sudah matang kita tiriskan Nah airnya ini jangan dibuang ya teman-teman Ini airnya bisa dibuat jadi kuah baksonya Oke langsung aja kita sisihkan dulu airnya Dan disini saya mau coba resep bakso yang kedua Kita coba bela ya teman-teman Teksturnya sangat kenyal ya teman-teman Oke langsung aja kita buat kuahnya Disini saya masak air baksonya tadi Kita masak Kemudian disini saya mau tambahkan 1 liter air Selagi menunggu airnya ini mendidih Kita buat bumbunya dulu Nah disini bumbunya saya sudah siapkan 3 batang daun bawang ya teman-teman Saya cuma ambil putihnya aja Kemudian 6 butir kemiri Dan 12 siung bawang putih 1 bungkus rohiko rasa sapi Dan 1 bungkus marica bubuk Oke langsung aja kita haluskan bumbu-bumbunya Disini saya pakai chopper dari mito chiba ya teman-teman Masukkan marica bubuknya juga ya Langsung aja kita haluskan hingga benar-benar halus Saya tambahkan sedikit air Lalu lanjut kita blender hingga benar-benar halus Nah hasilnya seperti ini Langsung aja kita tumis Saya tuang sedikit minyak di panci ya teman-teman Kalau sudah panas masukkan bumbunya Tumis hingga coklat keemasan Nah kalau sudah seperti ini Kita matikan kompor Kemudian masukkan bumbunya ke air yang sudah mendidih Lalu masukkan 1 bungkus rohiko nya Lalu masukkan baksonya Disini baksonya saya sudah bela-bela ya teman-teman Dan 1 sendok teh garam Nah kuahnya seperti ini ya teman-teman Sebelum apinya dimatikan kita tes rasa dulu Kalau sudah pas langsung kita santap Hasilnya seperti itu ya guys Dari kedua resepnya ini saya lebih suka resep yang pertama Soalnya resep yang kedua itu rasanya agak asin Tapi kalau teman-teman suka dengan rasa asin mungkin udah enak kok Oke Alhamdulillah percobaan membuat baksonya ini berhasil Dan kedua resepnya ini sama-sama enak Jadi kalau teman-teman mau buat baksonya Teman-teman tinggal pilih aja Mau resep yang pertama atau yang kedua Oke deh cukup sekian tutorial dari saya Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman Untuk membuat bakso sapinya Oke sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Bye bye